selamat datang kembali di channel aku ya teman-teman nah di video kali ini aku akan berbagi resep masakan khas Indonesia yaitu kentang mustopah ya dan kentang mustopah ini sangat populer sekali ya di Indonesia ternyata majikan aku suka banget kentang mustopah ini teman-teman sampai ketagihan loh dan seperti biasa ya sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara klik tombol like dan subscribe ya teman-teman komen juga di bawah serta aktifkan terus notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu mengetahui video terbaru dari aku dan so buat kalian yang penasaran ikuti terus dan simak terus nah teman-teman ini udah aku siapkan kentangnya 4 yang besar-besar ya dan ini kita kupas kentangnya ini udah di kupas sekarang kita akan mulai parut ya nah ini kita parut ya teman-teman nah bentuk parutnya seperti ini ya ini macam-macam aku pilih yang seperti ini ini udah diparut ya teman-teman sekarang kita akan cuci bersih cuci sampai bersih sampai busanya menghilang ya teman-teman ini sekarang kita tiriskan ya kita saring nah langkah selanjutnya kita tambahkan cornflour atau tepung jagung ya teman-teman biar nanti pas digorengnya itu cepat kering ya buat teman-teman silahkan dicoba ya barangkali bosan makan ayam terus daging terus bisa dicoba makannya sama kentang mustapa ya teman-teman nah ini sekarang kita goreng ya pastikan minyaknya panas terlebih dahulu ya teman-teman ini kita masukkan seperti ini ya kita aduk-aduk ini ya biar tidak rapat biar tidak lengket ya teman-teman nah ini udah kering ya kentangnya sekarang akan kita angkat teman-teman jadi menggorengnya sedikit-sedikit saja ya teman-teman biar nanti cepat kering nah ini dia hasilnya teman-teman udah banyak banget nih dan sekarang kita akan lanjut ke tahapan berikutnya ya nah ini sudah aku siapkan nih ya cabai dan ini ada bawang putih cabainya tanpa biji ya teman-teman cabai merah jadi cukup ini aja bumbunya ya cabai merah sama bawang putih ya sekarang kita akan blender cabai merah dan bawang putihnya ya kita kasih air 1 gelas sekarang kita blender jangan terlalu lembut ya teman-teman blendernya nah ini sudah aku masukkan ke penggorengan biarkan sampai mendidih dan aku tambahkan 1 maji dan ini 1 pinjan gula pasir atau setara dengan 4 sendok ya ini sedikit micin dan kecap manis kecap indokut ya kita tambahkan sedikit ini kita kasih minyak sedikit ya 1 sendok aja ya teman-teman buat teman-teman yang mau bikin teman-teman bisa lihat bahan-bahannya di deskripsi ya teman-teman ini kita biarkan sampai airnya meresap ya nah ini airnya udah meresap sekarang sudah jadi bumbu seperti ini ini harum banget rasanya juga pedes-pedes manis ya teman-teman nah sekarang kita matikan apinya dan kita masukkan ini kentang yang udah digoreng tadi ya jadi pas dimasukin kentangnya jangan dinyalakan apinya ya teman-teman harus sudah dimatikan ini udah aku matikan dan kentangnya udah aku masukkan sekarang ini kita oseng-oseng sampai bumbunya merata ya nah teman-teman ini hasilnya seperti ini mantap banget pokoknya ya sekarang akan aku taruh piring ini ya teman-teman taran ini dia hasilnya teman-teman sangat mantap sekali pokoknya teman-teman ini majikan aku juga sampai ketagihan ya pertama dibikinin ini sampai sekarang kalau makan harus ada kentang mustopanya ya teman-teman buat teman-teman selamat mencoba ya semoga video aku bermanfaat sekarang aku akan mulai mencobanya ya seperti ini teman-teman harum banget pasti rasanya juga enak banget keriuk-keriuk ya teman-teman selamat mencoba sampai sini dulu video aku kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba thank you thank you thank you thank you Terima kasih.